Intro Tingginya curah hujan serta buruknya drainase di kawasan Ciawi membuat ruas jalan di depan pasar Ciawi tertutup aliran air yang meluap dari saluran yang tersumbat oleh sampah. Menurut penuturan warga, kejadian ini sudah sering terjadi setiap kali hujan turun. Ya Pak, apakah kalau emang setiap ada hujan, ini air seperti ini Pak? Seperti ini seru Pak. Seperti ini. Bisa tahu, tahu nggak penyebabnya apa Pak? Penyebabnya yang saya tahu itu sampah, kaluran. Jadi kalau ini, tapi kaluran airnya nggak penuh, 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 penuh. Setiap hujan? Setiap hujan? Setiap hujan. Terus Bu, tahu nggak penyebabnya apa Bu? Karena botnya kecil, botnya kecil. Botnya kecil, ya. Jadi tidak memadai gitu. Terus Bu, selama ini sudah ada respon belum Bu? Dari pihak kecamatan ataupun dinas terkait meluapnya air seperti ini Bu? Ya, orang tahu ya Pak. Soalnya setiap hujan begini gitu. Tapi Bu belum pernah lihat ada respon dari dinas gitu untuk memperbaiki saluran air? Ya, sudah ini sih belum. Belum ada ya Bu ya? Terus Bu, kalau misalkan air besar ini apakah suka masuk juga ke dalam sini? Makanya ditanggul begini Pak. Kalau nggak ditanggul begini mah masuk ke dalam. Masuk juga ke dalam, ya. Selain tertutup sampah, dalam got yang memiliki lebar kurang lebih 50 cm ini juga dipenuhi oleh kabel-kabel yang ditanam di dalam got tersebut. Sejumlah warga pun sudah sering mengadukan hal tersebut. Namun, menurut warga, sampai saat ini belum pernah ada penanganan ataupun perbaikan dari dinas terkait maupun dari pemerintah kecamatan Ciawi. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki saluran air tersebut. Pasalnya, setiap kali ada hujan, air selalu meluap dan mengganggu bagi warga yang akan melintas. Bahkan luapan air tersebut sering mengakibatkan kemacetan yang cukup parah di kawasan ini. Selain itu, luapan air juga sering masuk ke pertokohan dan pemukiman warga. Dari kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Palapat TV News, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!